Halo Halo teman-teman selamat datang kembali di Koming Koko Gaming apa kabar teman-teman semua sehat selalu ya jadi di video kali ini kita akan bermain Mario plus rabbit spot of hope ya teman-teman seperti yang terlalu bisa lihat nih di judulnya ini tapi sebelum kita memulai gamenya saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini ya dan yang baru banget nih dan channel YouTube ini salam kenal boleh yuk kasih like-nya subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini dan tonton sampai selesai ya video ini Oke kalau sudah let's go kita main game-nya ya teman-teman sip press A Oke berarti di game Mario and rabbit ini itu bisa buat main online ya teman-teman ternyata kalau teman-teman bisa lihat tuh itu ada Ubisoft connect teman-teman ya welcome hero welcome to Mario and rabbit spot of hope playing Mario and rabbit spot of hope with Ubisoft account will allow you to enjoy Ubisoft connect benefit Oke ya kita maybe later ya teman-teman ya Oke Oke kita pertama disubui sama ini teman-teman sama cutscene-nya ya kita simak dulu deh cutscene-nya Oke 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 itu Rebitch teman-teman dari Ubisoft Hai bagi teman-teman yang yang pernah main handphonenya tuh game handphonenya ada tuh teman-teman banyak sih ya Rebitch ya kayaknya saya nggak tahu sih saya pernah main tuh yang di handphone aja teman-teman Oh ini princess nih princess piece teman-teman Oke Mario Rebitch and Bipo Bipo karakter baru ya tentang Bipo ya kok Rebitch sih udah tahu Rebitch Bipo ini baru ya I'm so I'm so realized to see you Oh saya senang sekali untuk bertemu dengan kalian ya dia bilang gitu princess piece The Rebitch are specially available today Oke someone has Oke Oke ada yang ambil bajunya Rebitch Mario nih teman-teman dia missing and he's too embarrassed to come out from the bus he's hiding in oke Oh if I catch the thief the thief who took my overall where are they Oke ini dibilang gitu Rebitch Mario nya oke 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 kita langsung main teman-temannya oke 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 kita langsung main teman-temannya oke 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 kita langsung main teman-temannya teman-temannya dan ini adalah permulaan kita bermain game Mario plus Rebitch spark of hope of hope spark of hope ya teman-temannya oke oke saya sangat ini sih sangat akjub sih soalnya dulu saya pernah main di main di Nintendo yang jadul banget teman-temannya masih 8bit itu nanti saya akan kasih gambarnya deh bentuknya kayak gimana nanti di sini teman-temannya oh oke wah jangan di sini nih teman-teman ntar ya teman-temannya saya atur dulu nih kayaknya jangan di sini deh di sini deh teman-temannya coba oke saya di sini ada karakternya nih ada gambar karakternya jadi nanti dapatnya kita terhalangi teman-teman oke nah jadi saya main saya ngomong pemennya oh iya ya saya main di Nintendo yang judul apa yang judul lagi yang jadul banget teman-teman dan saya kaget juga nih udah seperti ini gitu loh bentuknya maksudnya yang baru saya beli ya teman-temannya gamenya ya oke beda jauh banget sekarang apalagi ini udah dia kayaknya udah Mario ini gabung dengan Rebitch Ubisoft ya teman-teman oke kan kalau teman-teman lihat tadi judulnya itu Mario and Rebitch ya ini mungkin dia tuh semacam kayak penggabungan franchise teman-teman franchise dari Mario dari Nintendo terus sama Rebitch dari Ubisoft teman-teman oke nah di sini nih Rebitch Rebitch Mario nya teman-teman yuk kita langsung aja deh teman-teman jadi perkenalannya itu perkenalnya ya itu teman-teman tadi di awal-awal ya ini tuh Rebitch Mario and Rebitch Spark of Hope teman-teman di mana ini nih penggabungan franchise dari Mario yang Nintendo terus sama Rebitch dari Ubisoft teman-teman ya dan ini kayaknya dia nih sequel teman-teman yang saya baca ya saya baca dari Tokopedia itu tuh dia tuh sequel teman-teman sequel yang pertama itu kalau nggak salah Kingdom apa gitu teman-teman ada jadi mungkin ini adalah sequelnya yang kedua teman-teman ya nah terus gamenya sendiri ini nih action-adventure turn-based eh turn-based turn-based atau apa ya teman-teman oh iya bener teman-teman Mario plus Rebitch Spark of Hope itu adalah action-adventure turn-based strategi video game teman-teman yang dibuat tanggal 20 Oktober 2022 berarti masih baru banget nih teman-teman ya di develop oleh Ubisoft Ubisoft Milan dan Ubisoft Paris teman-teman berarti ini perpaduan ya dan publis dan publis baik oke dipublikasikan oleh Ubisoft for Nintendo Switch oke berarti emang game ini cuma cuma ada di platform konsol Nintendo Switch ya teman-teman ya mungkin ya itu pengenalan di awal-awal kali ya jadi saya juga tuh baru tahu teman-teman kalau dia tuh ada sequelnya dan ini nih mungkin baru mungkin bukan bukan dia maksudnya bukan milik Ubisoft mungkin mereka tuh gabung aja bikin bikin proyek proyek kayak gini teman-teman ya tapi nih Mario nya sendiri tuh dia tuh ada gamenya tersendiri dan Rebitch sendiri tuh sebenernya ada gamenya tersendiri teman-teman tapi mungkin mereka mencoba ya mencoba untuk menggabungkan dua apa dua karakter ini teman-teman oke tapi pas lagi saya main baru berapa menit ini menurut saya sih agak menurut saya sih menarik game ini menaiknya seperti apa kita belum bisa tahu ya teman-teman karena kan ini kan masih di awal-awal ya jadi saya belum bisa bilang ini sebagus apa sih dan gamenya itu seberapa sulit sih gitu jadi saya belum tahu ya teman-teman ya jadi ini mungkin ya bisa dibilang part pertama ini mungkin bisa dibilang kayak first impression kita teman-teman terutama saya sih karena kan saya yang main ya gitu oke uh teman-teman biasa kita farming farming dulu ya mission mah nanti teman-teman kita farming dulu nih karena sebiasanya game-game sekarang kayak gini nih pasti banyak pakai poin teman-teman poin sama poin pasti koin sih ya koin ya teman-teman pasti banyak pakai koin makanya biasa main game-game seperti ini nih kita jangan cuma jalanin questnya langsung teman-teman tapi kita cari duitnya juga ya disini ya oke oh ini apa nih oke ini siapa ya teman-teman yang yang kepala jamur ini ya saya lupa loh kalau teman-teman tahu di komen ya teman-teman oke sip sip coba ntar ini apa nih ngomong apa nih ya check the basis the nature piggy bank oke berarti setiap kali kita ketemu pohon kayak gini kita check ya teman-teman kalau pokoknya ada tulisan kita deketin pohonnya dia ada tulisan check kita check aja teman-teman kayak tadi tuh dia ngeluarin ini ngeluarin apa ngeluarin duit ya teman-teman oke kalau disini bilangnya piggy bank tadi ini bilang si rabbit ini check the basis the nature piggy bank piggy bank itu maksudnya tuh kalau kalau ke Indonesia itu mungkin ngeluarin duit ya teman-teman ya tapi gak semuanya sih oke kita pengenalan dulu nih pengenalan B ini oke B itu buat ngedrop ya teman-teman ya ampun ketutup dong teman-teman ntar ya tapi ini jadi mau dimana nih pindahnya ya teman-teman ini disini deh ya disini deh gak tau nihanti pindah lagi atau enggak nih saya kalau di atas gak bisa teman-teman karena dia ada poin amastar tuh bintang amastar ya teman-teman ya kalau di pojok kiri atas dia ada ini petanya yang paling bagus ya di tengah eh di tengah di kanan di kanan tengah teman-teman ya oke A itu buat C buat apa terus Y itu belum tau buat apa teman-teman kalau X ini oke dia buat lari ya teman-teman oke kita langsung aja teman-teman kesini soalnya tadi Revit Revit Mario nya butuh butuh overall ini maksudnya tuh bajunya teman-teman ya kostum ada back in the business oke kita lihat lagi teman-teman cutscene nya ya oh you found your overall oke oh oh iya bener Luigi juga ada Revit Luigi nya teman-teman oh kamu berhasil menemukan baju kamu katanya Revit Mario I know I should hide them oh jangan-jangan Revit Luigi nya nih teman-teman iseng banget ya dia bilang I knew I should hide them else kalau saya tahu saya akan menyembunyikan bajunya ini mas overall ini ke suatu tempat teman-teman dia bilang gitu oh yes you want to be oh oke oke jadi Revit Mario nya bilang oh kamu juga mau jadi Revit Mario ya dia bilang tapi cuma ada satu orang yang bisa teman-teman yang bisa bisa apa yang bisa pakai baju ini mungkin karena cuma satu ya teman-teman ya oke lanjut oh well that ends well oke Princess Peach nya dia bilang oh udah udah cukup cukup sekarang kita bisa menikmati indahnya hari dengan damai dan harmoni teman-teman oke ini baru di awal-awal ya teman-teman ya oke under control dia bilang semua aman terkendali dia bilang kata Bipo nya oke cutscene lagi tuh apa tuh oh bintang teman-teman kenapa muncul bintang ya disini ya wow oh banyak banget tuh bintangnya dan warna-warna lagi oke oke akhirnya musuh pertama muncul ya teman-teman ya dan ini dan ini sepertinya sih nih tutorial kita teman-teman kita kita akan lihat nih turn base nya seperti apa teman-teman ya karena kan tadi saya bilang ini nih action adventure turn base ya teman-teman ya oh rabbit piece nya ke ini dong ketangkep teman-teman tadi yang ketangkep sama tinta tuh tadi oke marionya wih keren tuh Bipo nya wow Bipo nya sangat bermanfaat juga nih teman-teman oke masuk marion Bipo sama star nih teman-teman buat bantuin ini nih si si princess yang menyebalkan nih rabbit nya hehehe oke reach area oke itu goals kita ya teman-teman ya harus ke area yang hijau-hijau itu tuh oke jangan panik dan panik rabbit piece we should throw actually long back in the creature oke strike we should throw and don't panic we oke gak segampang itu ya teman-teman ya ternyata kita ada kedatangan ini juga kedatangan musuh marion ambil alih kata ya jangan sampai ketangkep di out in the open jangan sampai jangan sampai ketangkep di area mungkin di area yang terbuka ya jalan move mungkin jalan ya jalan dari dari apa cover to cover mungkin dari ibaratnya kayak di kubik ini kayak teman-teman nih kita bersembunyi ya dan ingat juga selalu selalu ini selalu attack selalu serang ya teman-teman oke ini take over nih tutorial pertamanya nih teman-teman get behind cover to protect your hero from enemy oke oke while taking cover you can aim with ZL at enemy and hit them while remaining protect oke selagi kita cover kita bisa nyerang nih teman-teman dengan pencet ZL dan mengenai mereka kita sembari kita lagi ini teman-teman lagi nge-protect diri kita ya oke kita langsung aja kita langsung aja praktek di sini oke nah tadi kan dibilang tunggu sampai muncul tanda putih gini ya teman-teman ya habis itu kita bisa serang ke ZL oke udah langsung serang oke oke sip oke berarti yang seperti yang teman-teman bisa lihat nih si Mario nya ini dia itu punya senjata ini ya teman-teman ya ZL buat nguarinya maksudnya nguarin senjatanya sendi kita belum tahu ya teman-teman ya namanya apa oke yang penting kita coba jalan dulu deh bentar bentar teman-teman kita kesini aja deh ke area terbuka deh gak apa-apa ya kita serang terus kita serang wih gak bisa juga dong gak apa deh sip oke terbuka nah jangan sampai terbuka gini ya teman-teman kita gampang diserang soalnya oke disini BPO nya bilang rabbit piece is within race jadi itu maksudnya tuh rabbit piece nya itu udah di area di tempat yang kita bisa raih teman-teman fokus on getting to her now by moving oke jadi fokus untuk untuk apa untuk ke arah rabbit piece teman-teman dengan mengikuti moving nya teman-teman ya tapi kita jangan dulu deh kita serang dulu deh bisa nih teman-teman sebenarnya saya langsung ke area hijau ini tapi saya serang dulu deh lumayan sebenarnya dapat dapat poin ya teman-teman ya oke kita langsung sip oki doki katanya sip kita udah menit ke 19 oke udah 20 menit nih teman-teman kita bermain oke oke waduh kenapa nih astaga bermasalah dong teman-teman ternyata hmm destroy manta weak point oke hancurkan weak point mantanya teman-teman maksudnya disini oke big point ngomong apa nih rabbit piece kamu selamat despite the mysterious move despite the mysterious despite apa ya teman-teman misterius oke deh pokoknya tuh hmm yusef ini sangat aneh dia bilang teman-teman ada energi yang menyabotase senjata kita dia bilang gitu terus terus big pointnya bilang mau mau mensterilkan senjata kita dia bilang hmm gak bisa ya karena mereka tuh masih bisa ngedash teman-teman hero kita masih bisa ngedash ya maksudnya ya untuk save day for during oke jadi selain kita pakai senjata kita juga bisa ngedash teman-teman disini oke using dust we can jar those egg like those blues once they're in your your possession oke oke setelah kita dust nih eggnya ini telurnya ini kita bisa lempar teman-teman ke yang mata-mata itu tuh kita langsung aja deh teman-teman ya here we go oke oke tuh kita dust jadi tunggu sampai udah ada muncul dust kita langsung ngedash teman-teman pencet A dan kita pick up pencet A juga terus kita lempar true tuh teman-teman A untuk true B to drop jadi kita true ya kita lempar teman-teman sip ini masih simple ya teman-teman ya karena masih tutorial oke kita lanjut sip sip kita lempar salah udah terus kita disini teman-teman kita turn enemy nah enak ya kalau main main game turn base gini apa agak fair ya teman-teman ya soalnya kita kita serang kita bisa balik 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 kena serang teman-teman jadi banyak kalau kayak main RPG juga gitu ya kita dikasih kesempatan buat nyerang terus nanti kita bisa nyerang nyerang balik lagi musuhnya bisa nyerang kita juga teman-teman the last sweet point oke oke manteng terakhir itu itu ada di ada di ini teman-teman ada di luar jangkauan kita ya kita harus cari cara untuk kesananya dengan menggunakan team jumping teman-teman use the team jumping oke pakai team jump untuk untuk menggapai darkness telur darkness yang terakhir during a team jump your heroes are free to move around while in the air oke selagi memakai team jump ini hero kamu bebas untuk untuk apa untuk jalan ke arah manapun ya selama di selama di udara teman-teman teman-teman tapi harus hati-hati juga teman-teman karena dia tuh ada timingnya ya selama kita di udara ada timing ini oke gathered heroes close by standing still another oke gathering heroes close to perform jump jam team oke by standing still another oke oke jadi seperti yang teman-teman bisa lihat kita setiap kali ada hero itu kan masing-masing kan movementnya beda-beda tuh temen-temen jadi bentar ya nanti deh kita langsung tutorialnya deh oke ini misalnya kita pakai rabbitnya nih rabbit princess ya temen-temen ya disini kan dia ada ini temen-temen tuh ada movement ininya movementnya ini kan sampai disini nah kalau sedangkan marionya itu tuh yang di kuning-kuning itu temen-temen tadi garis gitu nah marionya bisa sampai ke arah situ berarti untuk memakai team jump ini kita juga harus memperhatikan langkah hero kita temen-temen harus melewati hero lainnya temen-temen ya berarti misalnya disini nih kalau kita disini gak bisa temen-temen karena kenapa coba ya kita lihat ya karena marionya cuma bisa sampai sini temen-temen tuh gitu tuh ya makanya gak bisa gak bisa di gak bisa maket maket jam tim nah kalau disini bisa ini tadi oke yuk kita coba ya disini tuh tim jump temen-temen kalau udah muncul tim jump kita tinggal pencet A dan kalau temen-temen bisa lihat nih disekeliling lingkaran ya warna kuning itu itu adalah area kita temen-temen area kita jam-jamnya ya oke coba kita pencet A oke dia langsung muncul seperti ini dan seperti tadi temen-temen yang temen-temen lihat dia areanya cuma sampai disini doang tadinya jadi itu mungkin tuh area range yang dia bisa bisa raih temen-temen selama dia di udara temen-temen ya oke abis itu setelah setelah hero kita turun dari akan memperlihatkan area dia tuh cuma bisa sampai disini doang di daerah-daerah putih dia temen-temen nah ini kan dia udah di udah apa udah di area yang bisa kita dash kita langsung dash temen-temen terus kita langsung pick up dan kita langsung ke arah musuhnya weak point ya temen-temen kita true lempar sim gitu ya kira-kira seperti itu ya temen-temen apa tipikal permainannya temen-temen jadi dia tuh ada action adventure nya juga tapi kalau ketemu musuhnya kayak tadi itu itu akan jadi turn base temen-temen ya jadi strategic entah temen-temen jadi strategi kan ya game turn base action adventure turn base strategy temen-temen turn base strategy ya oh oke sip oke 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 kita lanjut temen-temen oke shoot in the dark mess oke defeat nah tadi kalau temen-temen bisa lihat tuh senjata kita udah bisa kita pake temen-temen tuh kan our weapon has been reactive time to take over take over take aim and fire at those bodies oke berarti senjata kita udah bisa dipake ya temen-temen terus saatnya untuk mengambil alih terus serang ya take aim and fire jadi saatnya kita serang dan kita tembakan senjata kita ke musuh kita temen-temen dan itu berkat ada start itu ya temen-temen yang loncat-loncat yang dekat dekat apa dekat mario temen-temen oke just beware oke sip 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 some weapons can buy partial cover to hit an enemy oke mantap mantap remember oke berarti disini nih setiap kali kita sudah menyerang kita udah gak bisa bergerak lagi temen-temen berarti ini emang kita hati-hati ya dalam mengambil langkahnya temen-temen sip oke kita langsung aja kita langsung coba ya temen-temen ya oke kita cover disini habis kita cover kita langsung ZL temen-temen tuh temen-temen bisa liat gak yang 50% itu berarti setiap kali kita nyerang tuh ini pasti akan terkena 50% dan kalau temen-temen bisa liat itu kan ada keterangannya tuh dual slinger tuh berarti dia nyerang 55 sampai 65 damage-nya temen-temen kalau dibawahnya ya itulah apa maksudnya typical senjatanya seperti apa sih itu informasi senjatanya fire two projectiles either at one target at one target or two separate ones confirm the first target to select a second oke berarti itu maksudnya tuh senjatanya Mario itu dual slinger itu menembakkan dua senjata ya temen-temen either itu bisa bisa satu target atau dua target yang terpisah temen-temen tapi yang pasti kita harus targetin yang pertama terus abis itu kita select yang kedua temen-temen yang kedua itu kita bisa nyerang yang sama musuh yang sama atau enggak nyerang musuh yang lain temen-temen ya coba kita serang ini dulu temen-temen nah yang kedua kita bisa serang ini nih sama ini temen-temen tapi kalau saya sih nyerang yang lain aja ya separate separate one ya temen-temen ya apakah akan kena oke oke tuh kalau kalian bisa lihat tuh serangan kedua itu dia berkurang berkurang tuh temen-temen tapi serangan pertama itu enggak berkurang sama sekali udarannya berarti di di apa di game Mario and Rabbids ini setiap kali kita serang belum tentu benar-benar kena ya temen-temen ya musuhnya jadi kita harus benar ya hoki-hoki juga sih nah kalau ini kita main pakai Rabbids Prince itu dia triple troll temen-temen nama senjatanya itu sekitar 27 sampai 33 damage kalau kita nyerang yang ini ya temen-temen dan dia nyerang 3 kali fire 3 projectile with a curve trajectory at the one's target ignore partial cover oke berarti dia tuh cuma nyerang 1 target temen-temen kalau tadi Marek kan kita bisa nyerang dia itu ngeluarin 2 projectile dan kita bisa nyerang 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 sama atau nggak nyerang berbeda temen-temen kalau yang ini dia cuma nyerang 1 target temen-temen tapi sekali target dia langsung ngeluarin 3 projectile oke kita langsung aja temen-temen sip oke oke langsung langsung kok itu temen-temen musuhnya oke kita cepetin aja temen-temen sip kita sini dulu nah saya mau nyoba nih temen-temen kita bisa jump nggak disini oke kita jump jump and then kita pakai oh nggak bisa dong temen-temen sip kita langsung pakai ha sip oke Mario kita udah nggak bisa tapi kita masih ada rabbit princess temen-temen ya kita pakai ZL dan mampus kau kalah oke masih simple ya temen-temen ya oke betak oke ini apa nih temen-temen wah astaga ada temen ada temen lagi ada tangan temen-temen gede banget wah ini jangan-jangan big bossnya temen-temen bisa jadi ya sih kayaknya nggak mungkin sih masa dia kita langsung ngelawan big bossnya gini ya temen-temen ya kenapa ini temen-temen si ininya astaga dia bisa hypnotize dong temen-temen bisa hypnotis ya wah berarti hero kita juga bisa kena hypnotis hati-hati oke headlong into the unknown oke jadi tujuan kita tuh untuk yang itu temen-temen yang unknown ini ya oke hearable monster is kursa temen-temen berarti yang itu tuh yang gede itu tuh namanya yang kita bilang tadi boss itu namanya kursa temen-temen we barely escape it kita sebaiknya menjauhinya now it won't stop chasing us tapi sekarang udah susah temen-temen kita gitu kayak gak apa-apa ya temen-temen ya yes kursa is well out of range yet the energy readings I pick up picking up from it are beyond my ability to measure oke I can help I can give Mario the ability to power up his attack it will even have the same effect on his friend oke berarti starburst ini dia dia bisa dia bisa bantu temen-temen saya bisa kasih Mario kekuatan ability kekuatan maksudnya tuh dia tuh punya starburst ini dia tuh punya ability untuk power up untuk menaikkan power attacknya si Mario ini dan juga efek yang di sekeliling dia ya sekeliling temen-temen dia itu nanti dapet juga temen-temen efeknya oke dia bilang we take all help Mario dia bilang Mario be sure to see what Mario nanti dicoba new ability-nya maksudnya ability barunya apa yang kamu bisa bisa lakukan speaking of ability bicara tentang ability dia bilang remember that both of you are have used I have feeling you're going to need them oke dia bilang kita tuh pasti butuh butuh sangat membutuhkan ability-nya temen-temen oke now you can now that you can choose between attack technique and spark jadi disini kita bisa memilih temen-temen antara attack kita pakai technique atau spark temen-temen ingat masing-masing hero itu ada dua action point sekali sekali jadi sekali perputaran temen-temen kita masing-masing nilai itu ada dua action point dia bilang disini oke jangan lupa dust temen-temen ya tadi dia bilang terus movement ability oke berarti yang dust ini nih tidak mengurangi tidak mengkonsumsi action point ya temen-temen berarti tidak mengurangi maksudnya but they are they are they have they have their own counter oke berarti dia itu tuh punya punya own counter tuh maksudnya kayak punya tersendiri temen-temen ability tersendiri ya jadi dia tuh gak bakal konsumsi itu tadi apa action point oke ini juga sama ya jam ini juga tidak 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 memakan tidak tidak mengurangi action point temen-temen sama tadi dengan dust ya oke kita langsung aja oke berarti sekali dust itu kita bisa dapat langsung banyak temen-temen tapi ini kayaknya kodas ini kan dia satu arah apa maksudnya tegak lurus itu tegak lurus maksudnya nyerangnya temen-temen nah oke ini nih pas di depan kita tegak kita dapetin 3 lawan temen-temen langsung kita bisa nyerang nih oke kita coba aja langsung nah langsung kan tiga-tiganya kena temen ya oke kita langsung saja mulai ya temen-temen kita disini kita nyerang oke kita pakai Z eh kita pakai L2 temen-temen ability-nya oke namanya turbo charge ya keterangannya info-nya itu allies with range deal 20% more damage with attack and movement ability oke allies oke with range deal oke berarti turbo charge ini nih dia itu memberikan 20% lebih serangan dan movement ability ya temen-temen ya dan yang pasti ini cuma pengaruh dengan temen-temen kita allies allies itu maksudnya kayak sekutu kita temen-temen ya jadi ini tidak pengaruh kepada musuh ya oke kita pakai aja temen-temen sip oke langsung aja kita ZL kita langsung coba temen-temen kekuatannya seperti apa sih ini oke ini satu dan itu satu ui jauh juga lemain ya temen-temen sip mantap ini udah nggak bisa sekarang kita pakai princess rabbit rabbit princess ya temen-temen oke dia disini dia nggak ada L-nya tapi cuma ada ZL sama ZR mungkin karena dia belum ada star ya temen-temen terus juga starnya ini cuma menempel pada Mario ya tapi sih mestinya nanti bakalan ketemu ya temen-temen bakalan ada bakalan ada star yang lain temen-temen oke nih kalau temen-temen bisa lihat nih tuh dia tuh 32-39% lumayan meningkat ya temen-temen lumayan meningkat jauh kita serang sini aja apakah langsung kalah oke langsung temen-temen ya mantap sekarang enemy turn temen-temen oke lah iya kita juga udah bisa nyerang lagi temen-temen ya oke oh kita bisa kena dong ya kayak gitu sim kena nih tuh kan oke ntar temen-temen kita kesini saja sepertinya kita kesini terus kita langsung serang gak usah oke sebentar nah kalau kayak gini nih temen-temen 90 tapi ini kayaknya gak ketah musuhnya temen-temen dia cuma ngenain batu ya batu yang cover musuhnya bentar bisa gak ya temen-temen oh bisa sih kayaknya temen-temen ya saya gak mau ambil resiko deh saya nyerang yang ini aja sim laro kan yes mantap oke kita kesini kita nyalain Mario nah kita langsung gas dulu temen-temen oke kita balik lagi kesini bisa ya temen-temen ya kita bisa balik tapi coba kita dari sini kita bisa nyerang gak kalau gak bisa nyerang sama aja bohong ya temen-temen oh gak bisa temen-temen ntar berarti kita kesini aja temen-temen bentar ya temen-temen ya oh gak bisa keseberang dong oke oke gak bisa keseberang ya gak apa-apa kita kesini aja temen-temen nanti kena dong Mario nya ntar-ntar ininya dulu deh princess nya dulu oh ya gak bisa udah gak bisa ini ya temen-temen ya bisa gerak lagi oke bentar kayaknya disini aja deh disini disini lumayan ke cover sih ya semoga oke hmm gak bisa nyerang juga temen-temen bentar bentar ah susah nih temen-temen kita disini aja deh langsung kita serang cerang gak apa-apa 0% oke saatnya musuh yang nyerang balik kita kena serang kita kena kembak lemayan temen-temen lemayan ya bukan lemayan sih maksudnya bikin darah Mario berkurang banyak temen-temen jadi 176 darahnya tinggal segitu temen-temen oke kita disini aja sim bye-bye blar yes aduh kurangnya banyak nih temen-temen oke oke mantep temen-temen kita ada leveling juga ya level 1 tuh terus ada pasti ada HP sih ya terus ah seru nih temen-temen kita bisa leveling ternyata disini di game ini mantap oke kayaknya kita dapat 20 coin terus dapat 30 star beat oke kita belum belum tau ya star beatnya ini buat apa temen-temen tapi yang pasti coin itu nanti kita bakalan kayak ketemu merchant atau yang jual-jualan item gitu temen-temen nanti coin ini pasti bisa kita pergunakan temen-temen kita masuk lagi katsin oke saya penasaran ini kurusannya siapa temen-temen oh mau hipnotis dong temen-temen untung ada pesawat ini temen-temen ini jang-jang pesawatnya Bipo temen-temen ya oke siap mantap hampir aja tadi si Mario sama princess itu ya rabbit princess hampir ke hipnotis temen-temen tadi tadi mau hipnotis tuh untung pesawatnya dateng wow hati itu berarti itu itu tadi namanya kursa temen-temen ya musuhnya itu oke kita lanjut lagi kita ada ada di pesawatnya Bipo kayaknya Bipo sih pesawatnya Bipo oke Jenny welcome Mario and rapid pitch oke dia bilang it's unfortunate that you are unharmed dia bilang it's unfortunate that you are unharmed maksudnya itu itu berbahaya sekali temen-temen misi ini sangat berbahaya dia bilang menyelamatkan kamu itu itu adalah sangat critical sangat berbahaya pokoknya gitu deh gak sebesarnya percakapannya temen-temen Bipo juga nih temen-temen dia kesel nih hey hello inget saya gak dia bilang the entity who created orang yang apa kayak sesuatu hal deh entity itu kayak sesuatu hal temen-temen karena kan Bipo itu bukan orang ya jadi dia bilang the entity who created sesuara apa maksudnya benda-benda yang yang apa yang membuat kamu I'm alive too dia bilang saya masih hidup loh dia bilang Bipo nya kesel temen-temen oke jadi masih perhitungan ya temen-temen oke dia bilang but for for twittos for twittos but with the critical success factor is dia bilang tapi dia bilang apa kesuksesannya itu tuh sangat kecil temen-temen dia bilang cuma 31 bla 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 persen temen-temen wow amazing jenny nih temen-temen yang bisa memperhitungkan sampai segetail itu dia bilang oke jenny itu berarti itu dia tuh AI artificial intelligence si Bipo baru memperkenalkan jenny dan temen-temen berarti jenny itu dia itu arogan dia bilang everyone as a ship new sebagai sebagai artificial baru di pesawat ini kata Ipoh jenny ini jenny ini adalah artificial intelligence baru di pesawat ini he just become self-aware yesterday dia just become dia tuh jadi sangat aware sangat aware kepada sendiri dari kemarin dia bilang gitu obviously I have lot more testing to do but seeing as how we are in emergency situation here dia bilang abusely sebenarnya saya ada beberapa tes tapi melihat situasi kita sangat emergency temen-temen dia bilang saya dia bilang oke kita potong disini oh hello little fellow dia bilang apakah kamu bersinar did did you come kamu datang dengan mario dan gitu oke nice menarik temen-temen interesting kata jenny it appear that the creature is equal part rabbit and luma luma oke it content miss sip i suspend there are more ini sih cuma informasi bahasa bahasa doang tapi gak apa-apa jadi biar kita tahu alur ceritanya seperti apa temen-temen oke ini coba sabasis yang disini jadi kalau sabasis saya gak gak usah jelasin ya temen-temen oke itu mungkin Rosalina tadi yang si princess si princess speech yang ngomong ya temen-temen please help help her oh no Rosalina something terrible must have happened oke Rosalina itu siapa kita belum tahu ya temen-temen mungkin yang sikul yang pertama ada dijelasin ya temen-temen kursa is conquer the using oke jadi kursa ini bisa menguasai galaksi dengan menggunakan energi negatif yang namanya dark mask temen-temen oke gini dark mask bentuknya oke jenny jenny itu bisa kasih pinpoint temen-temen jadi bisa tahu mana aja sih aktivitas dari kursa ini temen-temen ya udah ada maksudnya dia udah ada dimana aja pelang dimana aja gitu tentu it will take our ship and opportunity to travel the distance between our current location and this stronghold oke siap oke siap siap oke si spark eh kalau temen-temen datu si luiginya kan datu miss kenapa rabbit luiginya gak ada ya lucu temen-temen si mario rabbit marionya ada kumis dong oke kita balik lagi temen-temen oke it stink oke berarti di di daerah yang terdekat itu ada planet temen-temen namanya beacon beast ya temen-temen jadi itu yang ada dark mask si jenny jenny bilang jenny bilang jenny bilang jenny sudah ada sudah ada di situ temen-temen ya tapi dia gak punya data apapun seberapa bahaya daerah itu sudah dikuasai sama dark mess gitu laki-laki kira temen-temen oke jenny adventure may be new to you but not to us oke except expect the level of difficulty of this mission to be oke dia bilang dipo itu bilang aduh tolong deh jenny petolongan ini mungkin baru buat kamu tapi tidak untuk kita sombong banget diponya ini temen-temen expect the level of difficulty of this mission oke ini adalah pembagian kepotong ternyata temen-temen kita naikin aja deh ya kita naikin ini tuh disini temen-temen ya oke disini oke siap oke 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 mungkin ini relax mungkin paling kalau dalam level itu mungkin easy terus ini normal terus ini hard kita kebawah lagi ya temen-temen ya masa kita main yang demanding yang hard yang paling bawa dong ya gak temen-temen paling bawa lagi super hard temen-temen ya oke kita langsung chat aja itu sebenarnya sangat easy temen-temen please daya kita youtuber ya jangan memperberat tugas kita oke kita pagi temen-temen of course i reverse i reverse the right to change my mind at any point during our mission oke gak apa-apa deh misi kita yang paling deket dulu kita harus bantu temen-temen ya oke siap udah langsung kita klik-klik temen-temen i believe the consensus was part oke consensus gak tau apa whatever what matter is we have their help listen now that curse now they're with us i bet it will never bother us again oke berarti whatever apapun itulah what matter is apapun itu we kita sudah we have their help kita sudah berdapat bantuan dari spark itu temen-temen dari bintang itu tadi ya oke dengarkan sekarang now that curse now oke berarti sekarang kursa tuh tau kalau mereka itu mereka itu maksudnya tuh yang spark itu yang bintang itu temen-temen bersama kita i bet it will never bother us again oke berarti itu berarti emang startnya itu apa startnya itu spark startnya itu ya gak apa-apa tonton bersama kita aja ya karena udah dan juga gak mengganggu kita kan cuma sekali oke ini cutscene lagi temen-temen ini kursanya nih gimana kayaknya sih di markasnya temen-temen kita lihat dulu cutscene temen-temen i need the energy of this creature bring them to me oke creature creature ini mungkin ya mungkin adalah kita hero-hero atau mungkin mungkin itu temen-temen yang star itu temen-temen oke kita belum tau oke kita dinyapai di beacon beast temen-temen ya wow oke itu mungkin dark messnya itu dark messnya temen-temen oke oke wah apaan ini astaga saya kira saya kira mengusul kita temen-temen nanti bukan ya oke siapakah orang ini oke OG you hear to cast trouble dia bilang dia bilang pergi 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 jika kamu disini untuk masalah kita sudah ada masalah disini dia bilang temen-temen ya dia bilang gak usah dateng lagi masalah dia bilang gitu kita udah ada masalah disini ya dia bilang put that way dia bilang singkirkan dari singkirkan senjata itu ya maksudnya temen bintang yang diarahin ke mario itu kita hero bukan turis dia bilang hero dia bilang Eugene maksud kamu seseorang yang 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 menghadapi menghadapi masalah yang serius yang sangat berbahaya untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan makhluk asing temen-temen maksudnya total stranger ini mungkin maksudnya makhluk asing ya temen-temen apakah itu yang kamu masuk hero maksud hero gitu temen-temen oke Eugene gak ada prayer dia bilang wah Eugene harus ini nih harus harus berdoa temen-temen dia cuman dia bilang tuh ada ada masalah yang minor temen-temen i could use help with that dia bilang biat itu dia bilang temen-temen yang ini kali yang yang ada dark mask nya temen-temen ya the sun disappear the second it show up and snuff out our lighting signal fire oke oke that thing is oke 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 jadi itu intinya tuh yang darkness itu tuh kita harus menyayain temen-temen ya intinya itu jadi sebelum kita ke planet yang lain tadi yang tunnel warp itu ke planet yang lain kita harus menghancurkan dark mask nya temen-temen seluruh dark mask harus kita hancurkan dulu temen-temen ya baru kita bisa ke planet berikutnya wow ya semoga planet yang pertama tidak begitu susah temen-temen temen-temen oke disini dia minta bantuan nih stranger ya temen-temen oke jenny kayak mendeteksi di village ini dia bilang ada spark temen-temen spark itu maksudnya itu yang bintang itu temen-temen ya we should make contact oke 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 spark that you called the star ya ya betul 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 eugene betul sekali people people nya nyari nyari selamat dong temen-temen astaga well we're all here but this trouble in the village sound like a two hero not including myself dia bilang gitu well kita semua dari sini tapi masalah ini harus tapi masalah di villa ini sepertinya harus diselesaikan dengan dua hero dia temen-temen bilang dia bilang gitu ya tapi bukan termasuk saya dia bilang tentunya dia bilang ini bintang nyari selamat nih temen-temen easy as pie let's get it over with before my nano di odys start to rush who with me oke kita pokoknya gitulah temen-temen ya piponya nyari selamat doang nih temen-temen kurang ajar ya oke oke kita udah bisa lihat new main quest unlock temen-temen kita pencet minus ya oke kita lihat ini apa oke ini peta temen-temen ya iyalah peta ya temen-temen tau sendiri oke here is the next step of our main quest oke berarti yang ada benderanya itu itu adalah main quest nya temen-temen to check all available quest press x at any time and open your quest log oke kita coba aja langsung temen-temen oke nih kita di titik sini nih temen-temen kita harus ke sini temen-temen ya in deep water safe gun ini adalah misi utama kita mungkin ini tuh adalah misi-misi kecil temen-temen ya ini terserah kita nih temen-temen mau langsung ke misi-misi yang besar langsung ini satu atau kita mau ke misi-misi kecil temen-temen ya jauh kita pencet x ada apa aja main questnya save a beacon town ini di ini ya di deep water temen-temen oke nih kan bener kan yes log side quest by exploring this planet oke berarti untuk membuka side quest ini kita harus mengexplore kita harus berkeliling tetap berkeliling area sini ya jadi biar kebuka side questnya oke mungkin kita langsung ke side quest aja kali ya temen-temen ya oke deh kita langsung ke side quest dulu ya temen-temen ya let's go oke press down bottom to open the team heal patch and heal your entire party in exchange in exchange for a few coin of course oke berarti coinnya itu selain bisa buat beli item juga bisa untuk healing temen-temen seperti yang ini seperti yang ini yang yang tutorialnya temen-temen pencet bawah ya pencet bawah tombol bawah untuk membuka team heal untuk membuka alaman team heal ya temen-temen and heal dan heal itu kayak kayak menyembuhkan ya menyembuhkan your entire party menyembuhkan yang 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 darahnya berkurang temen-temen in exchange for a few yang pastinya juga akan memakan beberapa coin temen-temen yang membutuhkan beberapa coin ya this is a service offered by sales boot 9.99 plus tx the merchant visit him he also has some some very interesting item to sell oke yaudah kita ikutin aja temen-temen sip kita ambil coin dulu sebelum itu mari kita ajak ngomong dulu ini ya eugen oh man this is bad dia bilang hey buddy i don't want to sound uncomfortable but do we have a time ya oke oke siap siap saya pasti bantu oke temen-temen kita sudah satu jam memainkan game ini ya ya temen-temen gimana permainannya permainan Mario and and rabbit ya spark of hope gimana menurut temen-temen seru tapi menurut saya ini adalah first impression saya temen-temen menurut saya game ini sangat menarik temen-temen seperti yang tadi yang dia bilang game ini adalah action adventure turn-based strategy ya temen-temen jadi turn-based strategy nya itu pada saat kita ketemu musuh temen-temen tapi action adventure nya itu pas tadi disini ini yang namanya action adventure temen-temen kita ya yang temen-temen bisa lihat nih nah disini temen-temen action adventure berarti itu kita tuh bisa berkumpul di daerah sini temen-temen dan kita bisa ya pokoknya action adventure ya kayak gitulah temen-temen ya oke temen-temen gimana menurut temen-temen ya kalau bagi temen-temen yang mau mengikuti part-part setelah ini ikuti terus ya temen-temen apa Komin Koko Gaming ya jangan lupa di like terus di subscribe ya dan juga jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi ya temen-temen biar temen-temen selalu menerima update video-video seperti ini temen-temen ya oke temen-temen terima kasih sudah menonton sampai disini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya oke temen-temen seperti biasa play original start versi and always positive thinking see you temen-temen ciao shhh selamat menikmati